Intro Kasih Intel Kejaksaan Negeri Jumber Agus Budiarto mengatakan tahap selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan lebih detail kepada saksi setelah itu akan diselidiki dan akan ada tersangka jika memang terbukti merugikan uang negara selama ini beberapa saksi sudah diperiksa namun kemarin masih menunggu tim ahli untuk menelusuri kerugian karena untuk menentukan kerugian tersebut bukanlah tugas kejaksaan kecuali ada pernyataan tertulis dari tim ahli tahap selanjutnya kejaksaan akan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan lebih detail kalau menetapkan tersangka memang itu kemenangan penyidik tentunya banyak pengenangan penyidik di Kejaksaan Negeri Jumber tetapi untuk menetapkan atau menentukan kerugian kemah negara itu domennya ahli disitu bukan domen kami apalagi ini kan berkaitan dengan fisik yang lebih teknis, ahli yang lebih mengetahui terus kemarin beberapa minggu kemarin sempat ada pertemuan dengan ahli itu memasak apa? itu tadi saya sampaikan masih ada hal yang perlu kami minta pada ahli untuk disempurnakan dari hasil aludin yang sudah pernah diberikan kepada kami yaitu tentang nilai kerugian itu atau caranya dia menghitung yang tentunya juga dilihat dari fakta yang di lapangan dan mungkin prosedur untuk menghitungan itu mengurut ahli dari Jumber, DKAJ Jumber 1 TV melaporkan pekerjaan justru dari sini ibu-ibu akan menjadi yang produktif bukan hanya produktif anak tapi juga produktif secara finansial ditanya awak media tentang Pilkada 2020 usai acara seminar Merajut Nusantara bertajuk Pemanfaatan Media Sosial di Era Digital bersama anggota DPR RI Saiful Bahri Ansori Sekretaris DPC PKB Cobar Ayub Junaidi menyatakan bahwa rekomendasi partai untuk bakal calon bupati sudah rampung dan ditentukan oleh pusat dan hanya menunggu waktu untuk diturunkan ke daerah Ayub memberi bocoran bahwa yang akan mendapatkan rekom adalah Joko Santoso sebagai baca bup yang merupakan satu paket dengan dirinya sebagai baca wabuk Apa yang disampaikan oleh Pak SBA maupun rekan-rekan dari SBA Institute itu salah satu modal modal kekuatan untuk kita dapat waktu memenangkan di Bilkada tahun 2020 karena kekuatan SBA Institute yang di luar struktur ya mesin politik PKB ini bisa mensupport itu saya yakin ke depan mengambilkan besar dan Bilkada bisa dibenarkan oleh pantai-mantai kata-mantai terkait rekom sudah tinggal diturunkan sudah satu paket sudah Pak Joko Santoso selesai sementara itu ketua DPC PKB Jember yang juga merupakan anggota DPR RI Saiful Bahari Ansori menghimbau kepada masyarakat Jember untuk memilih Joko Ayub sebagai pemimpin baru di Jember yang memiliki potensi besar dan idealisme untuk membangun Kabupaten Jember yang lebih baik lagi warga Jember bukan bagaimana ya agar memilih Pak Joko sama Pak ini pemimpin baru energi ini idealisme punya potensi lah untuk berubah di Jember bukan MSBA tapi semua saya kata DPC semua warga PKB warga NO warga SBA semua harus membantu untuk mencoba-coba Pak Joko siap bagaimana cara kita kan punya pengalaman ikut memilu sebuah tim sebuah tim sukses dari Tiga Pusat sama saya di Buker kematan dan sampai Buker Tudor saya nanti strategi lah jangan dikembang gila itu aman dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan petugas keamanan RSUD Subandi berhasil mengamankan pasien yang tidak diketahui namanya itu melarikan diri dari ruang perawatan pasien tersebut semula diantar ke rumah sakit oleh polisi setelah ditemukan di jalan dan diduga menderita penyakit dalam hingga akhirnya pihak rumah sakit merawatnya bahkan sang pasien hingga sempat diikat tali agar tidak berontak namun setelah berada di rumah sakit hingga dua hari pasien tersebut diduga tidak betah berlama-lama di rumah sakit dan akhirnya kabur dengan cara melepaskan tali dan berjalan keluar rumah sakit dengan tak tentu arah beruntung satpam rumah sakit mengetahui gelagat salah satu pasien yang keluar halaman rumah sakit dan benar saja sang pasien tersebut kemudian kabur hingga hampir menuju jalan Muhammad Suruji Jember empat satpam rumah sakit kemudian mengejar dan berhasil mengamankan pasien Mr. Ek itu kemudian dikembalikan ke ruangan tulip Iwan selaku dokter rumah sakit Subandi Jember membenarkan ada salah satu pasien yang keluar rumah sakit saat masih mendapatkan perawatan ia keluar dengan infus dan pakaian rumah sakit yang masih dikenakannya pasien tersebut memang menderita sedikit gangguan keciwaan dan sempat mendapat perawatan intensif di rumah sakit dokter Subandi Jember sebetulnya bukan kabur sebetulnya bukan kabur jadi memang pasien ini sebetulnya sudah di sudah di KRS hanya saja kebutuhanannya kan malam sehingga besok paginya bisa di pulangkan nah ternyata pada waktu malam ini pasien itu tidak tahu caranya tidak tahu bagaimana caranya keluar dari ruangan itu dan tidak terpantau oleh JCPV tetapi karena dia masih memakai baju baju dari ruangan akhirnya tertangkap oleh sekuriti sehingga dikembalikan ke ruangan lagi dari RFUD Subandi Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan pengamat kebijakan publik Universitas Jember Hermanto Rohman menilai kondisi pelayanan publik di Jember dapat dilihat dari dua hal yakni komitmen bupati dan proses kepemimpinan mengelola kebijakan menurutnya saat ini seharusnya pemerintah daerah menjadi salah satu lembaga yang adaptif dan reponsif bukan justru sentralistik banyaknya kebijakan yang tersentralistik dan tidak segera dilakukan desentralisasi mengakibatkan banyaknya hambatan dalam pelayanan publik dan membuat pelayanan semakin berjenjang dan lama apalagi berkaitan dengan SDM jika pemerintah masih menggunakan kacamata like and dislike tentu tidak akan mempentingkan kompetensi yang bisa memunculkan inovasi yang kuat untuk pelayanan publik akhirnya dinas-dinas tidak memiliki kekuatan untuk membuat terobosan yang pas dalam pelayanan publik pola kepemimpinan di organisasi ini cenderung sentralistik tidak memberikan ruang desentralisasi contoh misalnya pelayanan KTP kan di banyak daerah itu kan memberikan ruang desentralisasi pada kejamanan kemarin kan dibangun sentralistik nah ini kan akan menghambat pelayanan termasuk juga ruang untuk memberikan perizinan harusnya di beberapa daerah itu sudah pada level adanya mal pelayanan publik tapi sampai hari ini perizinan tertentu harus tersentralisir melalui melalui mekanisme yang ada birokrasinya yang sangat berjenjang dan kuat ini kan akan berdampak itu kalau ngomong yang berikutnya adalah ya terkait dengan SDM yang ini kan kadang-kadang kan SDM kan lebih banyak faktor like and dislike tapi tidak pernah memperkenalkan kompetensi yang sekiranya bisa memberikan perobosan terkait dengan pelayanan karena faktanya saya tidak melihat dinas-dinas apa yang punya konsep untuk perobosan terhadap pelayanan publik ini yang menggambarkan bahwa di level SDM ini mungkin bisa jadi tidak kompeten bisa jadi juga terhadap terkait dengan sumber dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan salah satu baca bub Jember Joko Susanto menilai pelayanan publik di Jember baik dasar maupun umum masih sangat lambat oleh sebab itu butuh segera dilakukan evaluasi dan perbaikan menurut Joko hal ini dikarenakan sistem birokrasi yang amburadul serta kesejahteraan pegawai yang tidak diperhatikan oleh kepala daerah sehingga sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik ada konstruksi berpikir yang menurut saya perlu ditata kembali bagaimana membangun pembahaman masing-masing nanti pokoknya kan di sana birokrasi birokrasi menjadi hal yang perlu diukurai terlebih dahulu kenapa harus diukurai terlebih dahulu ditata terlebih dahulu ya karena mereka adalah penggerak itu itu kan penggerak penggerak jadi itu harus dipenai terlebih dahulu yang kedua bagaimana kita pastikan semua elemen yang dipercayai Jember ini semua elemen-elemen masyarakat bukan sekedar birokrasi bukan sekedar TPR hal senada disampaikan baca bub lainnya Hendy Siswanto yang menegaskan sistem birokrasi di Jember banyak yang perlu dibenahi diantaranya banyaknya PLT di lingkungan Pemkap Jember yang saat ini sangat berpengaruh terhadap pelayanan publik Menurut Hendy regulasi untuk menjalankan pelayanan publik sudah diatur jika sesuai aturan maka pelayanan publik akan berjalan maksimal Banyak sekali yang harus direvaluasi kunci sekarang proses tadi yang pernah saya sampaikan bahwa satu bulan itu kita cuma meluarkan 500 keping 500 KTP ini sudah persoalan dari budaya targetnya 500 KTP aja sudah jadi persoalan kenapa harus 500 kenapa enggak 100 kenapa enggak 2 ribu kenapa enggak 10 ribu kenapa enggak 250 aja 500 gitu ini persoalan kalau udah dikatakan 500 500 gitu terlalu kecil dengan jumlah penduduk di Jember jumlah penduduk di Jember ini total 2,3 juta yang harus ber KTP itu kira-kira 1,8 juta ya kan 1,8 juta bayangin 1,8 juta katakan yang belum punya KTP 10% aja deh 10% itu sudah 180 ribu dan kalau satu hari satu bulan 500 keping kapan selesainya itu ilmu sederhana dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan angin disertai hujan deras mengguyur kota Jember akibatnya pepohonan di wilayah kecamatan Arjasa Mumbul Sari banyak yang roboh warga bersama relawan langsung memotong pohon yang roboh dengan alat seadanya sementara di wilayah kecamatan Arjasa terlihat juga genteng rumah warga yang berhamburan termasuk 2 warung nasi bahkan satu sekolah yakni SD Biting 2 kecamatan Arjasa satu ruangan terlihat gentengnya juga banyak yang rusak karena hempasan angin kencang warga yang gentengnya berhamburan berupaya untuk membenahi sedangkan kanopi yang terbuat dari seng di beberapa rumah warga yang juga rusak menurut Hendrik warga angin disertai hujan cukup lama sekitar 1,4 jam datangnya angin kencang tersebut langsung menghempaskan banyak popohonan genteng rumah warga berikut warung jam berapa kira datangnya kurang tahu sore sore ya yang rusak apa aja dari pengetahuan mas ini si pengetahuan mas pohon-pohon di Mijir Jalan pohon-pohon rumah apalagi warung warung-warung di Jalan warung gimana kok sampai anginnya kencang atau gimana sih iya kencang kalau enggak kencang kan enggak rumput dari arah mana mas tau aja mas timur timur ke ke barat dari Jumber Yudis Adi Jumber 1 TV melaporkan nah ini pernah nama kalau di nomornya Jumber juga kegiatan festival HAM di Kabupaten Jumber terus menjadi perbincangan berbagai pihak termasuk di kalangan guru tidak tetap atau GTT dan sejumlah aktivis di Kabupaten Jumber mereka menilai kegiatan festival HAM di Kabupaten Jumber cenderung dijadikan pencitraan publik saja karena tidak sesuai dengan kondisi nyata masyarakat bawah faktanya di Kabupaten Jumber banyak masyarakat menderita seperti yang dialami oleh kaum disabilitas dan para guru tidak tetap serta pegawai tidak tetap atau GTT-PTT yang nasibnya sangat jauh dari kata sejatera seperti yang disampaikan oleh Muhammad Agu Sabirin seorang difabel yang juga berstatus sebagai GTT di salah satu sekolah dasar di Kecamatan Cenggawa untuk Jumber bahwasannya hari ini Jumber menjadikan tuan rumah perwakilan hak asasi manusia baru yang memberi ngati hak asasi manusia tapi kenyatannya apa rakyatnya masih banyak yang sengsara utamanya para GTT gajinya jauh daripada kata cukup bahkan kurang sekali jadi saya mohon kepada Ibu Bupati bisa memberikan keleluasahannya untuk GTT sekarang ini kaitannya dengan HAM dengan SP banyak GTT yang sengsara GTT yang tadinya bisa dekat dengan rumah semakin jauh dan gajian tidak cukup sehingga GTT tidak bisa bekerja atau mengajar tidak secara maksimal maka dari itu harapan saya dengan hari HAM ini tolong jangan hanya pencitrahan jangan hanya memberikan sesuatu yang wah untuk Kabupaten Diber tapi kenyataannya nol sementara itu Ilham selaku aktivis pendidikan juga mempertanyakan realisasi penegakan HAM di Jombar sebab menurutnya gaji GTT-PTT masih sangat tidak manusiawi karena jauh lebih rendah dari gaji kuli bangunan kalau saya sebagai warga Kabupaten Jember itu sangat bangga Jember itu dibuat tempat berkumpulnya berbagai delegasi dunia untuk diadakan festival HAM saya bangga sekali namun pertanyaannya adalah apakah benar Kabupaten Jember ini betul-betul menjaga HAM warganya sendiri saya sudah berikan contoh berulang kali bahwa guru-guru Jember sampai saat ini ini digaji bukan sama dengan kuli bangunan tapi jauh di bawah kuli bangunan bagaimana mereka harus menunggu PPG dan bos cair PPG cair setiap 6 bulan bos cair setiap 3 bulan mereka padahal melaksanakan tugasnya mengajar di sekolah di sekolah-sekolah di Kabupaten Jember tapi ternyata ketika penggajiannya mereka harus menunggu ini ini sebetulnya saya melakukan pertanyaan balik sebetulnya apakah benar Pemkap Jember ini menjaga HAM para guru-guru Jember ini seperti diberitakan sebelumnya Kabupaten Jember menjadi tuan rumah festival hak asasi manusia ke-6 tahun 2019 dalam festival HAM tahun ini mengangkat tema pembangunan daerah yang berbasis HAM dan berkeadilan sosial melalui pendekatan budaya soal serius ya orang bilang ah gak dengar deh kepala desa dilatih HAM beroporo dilatih HAM yang penting itu ngerti proyek yang penting itu bisa mesejahterakan masyarakat saya pikir tidak kepala desa itu mempunyai keunangan mengelola anggaran yang cukup besar dia mempunyai kesempatan untuk merubah desanya dengan sangat-sangat luas oleh katanya kepala desa perlu dibantu dibekali dengan prinsip-prinsip HAM karena yang mau dia perjuangkan di desanya itu adalah manusia rakyat desa oleh katanya untuk tahu apa yang harus dilakukan dan diperjuangkan supaya keputusannya berkualitas supaya keputusannya itu tidak lepas daripada prinsip-prinsip HAM maka 161 kepala desa yang terpilih dan baru saja ditalantik kita bekali dengan 3 hari dikelat khusus pemahaman HAM agar mereka menjadi kepala desa yang lama HAM sadar HAM peduli HAM dan tentu program-programnya akan berbasis nilai-nilai dari Jumbar Bambang Sugiarto Jumbar 1 TV melaporkan saluran barat 1 di desa Gumelar kecamatan Balung ternyata dipenuhi dengan rendaman kayu milik warga sekitar jika kondisi ini dibiarkan maka tentu akan terjadi penumpukan endapan lumpur dan sampah yang pada akhirnya akan berdampak pada lingkungan sekitar apalagi saat ini sudah memasuki awal musim penghujan alifungsi saluran ini sangat disesalkan oleh aktivis lingkungan karena terkesan ada pembiaran dari petugas pengairan setempat menurut saya itu sangat salah penempatan karena pada saat ini aset dari pengairan yang ada di usaha di Kabupaten harus benar-benar dijaga dengan baik-baik sehingga kalau ditarui kayu-kayu seperti ini ini malah membuat pendangkanan dan menjadikan tempat penampak pengendapan sampah-sampah yang mengalir jadi sehingga kali ini saya sangat memprihatinkan dan harusnya air itu menjadikan lancar dia bisa mengairi sesuai dengan tebet air untuk sampah-sampah yang diairi kalau seperti ini kan sudah mengurangi tebet air nanti yang melaju ke sampah-sampah itu sendiri terutama sampah itu menjumpat sampah itu sampah yang menjumpat dan yang pendangkalannya kalau ada kayu seperti itu biasanya cepat pendangkalannya jadi kita itu untuk normalisasinya itu juga kesulitan karena pada saat ini seperti itu dari Balung Bambang Sugiyarto Jember 1 TV melaporkan dalam proses rekonstruksi pembunuhan berencana terhadap Surono warga sumber salah Ledo Ombu Jembar yang mayatnya dicor dibawa musola oleh istri dan anaknya sendiri Busani dan Bahar polisi hanya menghadirkan tersangka Busani sementara tersangka Bahar sengaja tidak dihadirkan karena tersangka Bahar tetap tidak mengakui melakukan pembunuhan tersangka Bahar diberankan oleh pemeran pengganti dari aparat kepolisian dalam 37 adegan tersebut Busani dengan lancar memperagakan mengawasi tersangka Bahar membunuh suaminya pembunuhan yang dilakukan dengan linggis tersebut masuk dalam adegan ke-14 dan 15 usai membunuh bapaknya tersangka Bahar menggali tanah dan mengubur bapaknya tersangka Bahar kemudian menuju sungai untuk membersihkan diri dan membuang celana panjangnya menang pengetahuan keubah masih dalam proses pemeriksaan psikiatri jadi keterangan selamanya masih berubah-ubah rekonstruksi tetap berjalan karena ada perang pengganti keubah sendiri dia berubah-berubah itu gak mengaku atau gimana iya sampai saat ini masih belum mengaku untuk melakukan pembunuhan tersangka Bahar sendiri menurut keterangan dia bulan 1 sampai bulan 4 Bali ada di Bali cuman kita buktikan dan bukti persediaan untuk saat ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan penuntut dan juga dari kuasa hukum dari tersangka B maupun BHR dan adegan yang kita lakukan sebanyak 37 adegan dalam rekonstruksi untuk melakukan terjadinya sebuah eksekusi pembunuhan rencana di adegan 14 dan 15 B dan tentunya saat ini untuk tersangka B kita libatkan dalam adegan rekonstruksi namun untuk BHR kita gunakan peran pengganti saya rasa cukup dengan adanya peran pengganti karena sudah mewakili daripada kesaksian dan juga tentunya dari kuasa hukum yang sudah diribatkan dalam rekonstruksi tersebut ya hasil rekonstruksi sesuai dengan bitacara pemeriksaan dan juga alat bukti dari DVI bahwasannya dilakukan pembunuhan karena benda tumpul dengan kekerasan yaitu menggunakan sebuah linggis yang panjangnya 65 cm dengan diameter 4 cm busani mengaku nekat membunuh suaminya karena korban berubah acu dan tidak perhatian sejak 2 tahun lalu bahkan korban memiliki wanita lain saat itu penjualan kopi melimpah hingga ratusan juta rupiah korban sering menyuruh tersangka busani kawin lagi selama proses rekonstruksi tidak nampak penyesalan di wajah busani bahkan busani sesekali tertawa korban dikabarkan hilang selama 7 bulan ternyata hilangnya korban karena dibunuh oleh istri dan anaknya sendiri sementara mayat korban dikubur dan dicor di bawah musolah dari Jember Bambang Sugiyarto Jember 1 TV melaporkan Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan di Kabupaten Jember ada 33 SOTK dari jumlah tersebut 3 diantaranya sudah clear dan 30 lainnya sudah selesai proses evaluasinya sehingga Pemprov Jawa Timur meminta seluruh struktur organisasi tata kerja atau SOTK yang sudah rampung ini bisa dibuatkan produk hukum dalam bentuk perbu dari 33 SOTK pihak Pemprov meminta untuk dilakukan pengembalian nomenklatur seperti yang lama pasalnya ada satuan kerja yang tidak sesuai dengan nomenklatur yang ada saat ini seperti kasih ember kasih dan kasih kambing yang tidak ada dalam nomenklatur lama secara teknis Pemprov Jatim sudah melakukan evaluasi dan menyelesaikan laporan SOTK dari Pemkap Jember pada 24 Oktober 2019 lalu kemudian memberikan tenggang waktu 3 hari untuk membuat perbuk hal ini menegaskan jika hal ini tidak diindahkan oleh Pemkap Jember maka Pemprov Jatim akan melaporkan kepada pusat sedangkan konsekuensi yang akan didapatkan yakni akan ada pelantikan kembali menggunakan hasil evaluasi SOTK Gubernur kemudian akan mempengaruhi dana alokasi khusus atau DAK dan dana alokasi umum atau DAU Bila Bupati tidak mengindahkan rekomendasi Gubernur maka permasalahan akan dilaporkan ke pusat dan bisa mempengaruhi DAU dan DAK konsekuensi dari evaluasi Gubernur itu adalah pelantikan ulang dengan SOTK hasil Gubernur contoh misalkan seksi embarkasi itu harusnya tidak ada ada kemudian kasih kambing itu harusnya juga tidak ada dari Jember DKAJ Jember Satu TV melaporkan pengamat kebijakan publik dari Universitas Jember Hermanto Rohman mengatakan penyampaian masing-masing bakal calon Bupati Jember masih dalam taraf berkomitmen dalam memperbaiki pelayanan publik di Jember dan masih belum merumuskan dalam sebuah formula serta program konkret menurutnya tanggapan dari baca bub masih sebatas retorika saja tanpa ada tindakan teknis yang terstruktur dosen Universitas Jember ini menilai seharusnya baca bub tersebut harus bisa keluar dengan semua persoalan yang ada serta meremuskan pandangan ke depan tentang pelayanan publik yang prima dalam sebuah program yang taktis sehingga nantinya bakal calon Bupati Jember ke depan harus bisa mempertimbangkan formula yang dituangkan dalam program sesuai dengan kondisi Jember saat ini kemudian mampu berkomitmen untuk melakukan perubahan dengan tindakan sehingga tidak hanya janji semata dalam tarap meskipun ada yang ngomong sudah pada teknis tetapi masih belum ada formula bagaimana yang pas yang mungkin perlu dikenai dengan mengacu kebisian dari Jember DKI Jember 1 TV melaporkan setiap hari para guru tidak tetap atau GTT ini sangat rajin datang ke sekolah untuk mengajar meski gaji yang diterimanya sangatlah minim namun hal itu tak mengurangi rasa tanggung jawab para GTT ini untuk mendidik siswanya menjadi generasi yang cerdas seperti yang dilakukan oleh Lia Latifah Firdau seorang GTT sejak 2006 yang mengabdi sebagai guru pengajar sejak 13 tahun lalu sebelumnya Lia menerima honor 300 ribu rupiah per bulan namun saat ini sudah mendapat surat penugasan atau SP dari Bupati Jember dan mengajar DSD Negeri 1 Cenggawa dengan honor yang diterima sebesar 700 ribu rupiah per bulannya meski gaji yang diterima sangat minim untuk membiayai kehidupan sehari-hari namun dirinya berusaha untuk melanjutkan mengabdi sebagai guru tidak tetap kondisi yang sangat memprihatinkan ini juga dialami oleh Muhammad Agus Sabirin umur 38 tahun yang menjadi GTT sejak 2001 saat ini pria yang juga berkebutuhan khusus ini mengabdi sebagai pengajar DSD Negeri 1 Cenggawa sesuai surat penugasan dari Bupati Jember namun SP yang diterima para GTT ini ternyata tidak bisa dijadikan syarat sertifikasi untuk mendapatkan tunjangan gaji dari pusat tes selaksi JPNS agar tidak kalah dari yang YASAN karena YASAN memiliki kesempatan untuk mengikuti PPG sehingga mereka memiliki sertifikasi pendidik sedangkan kami yang dari GTT yang dari sekolah negeri tidak berkesempatan memiliki serdik karena tidak ada kekuatan untuk SK-nya itu dari SK Kepala Sekolah atau SP itu tidak tidak kuat untuk mengikuti PPG sehingga kami kalah di SKB dengan mereka yang dari YASAN karena mereka SKB-nya sudah 100% dari serdik jadi harapan jadi harapan kegembangnya agar memiliki kesempatan yang sama seperti mereka untuk gaji yang diterimanya apa yang gaji diterimanya apa yang harapannya sesuai dengan YMR Ibu Bupati saya mohon dengan sangat untuk pengeluaran SP itu saya memohon kepada Ibu Bupati agar se-yogyanya diganti dengan SK surat keputusan kenapa karena apabila kita para GTT yang mendapatkan SP diganti dengan SK maka kami akan bisa mendapatkan sertifikasi guru karena itu syarat utama kita untuk mendapatkan sertifikasi dari Cenggawa Bambang Sugarto Jebar Satu TV melaporkan setiap tiga hari sekali warga Kemuning Sarikidul kecamatan Cenggawa mengantri air bersih yang dibagikan oleh tim badang penanggulangan bencana daerah atau BPBD dan Palang Merah Indonesia atau PMI Jembar pembagian air bersih yang juga didampingi pemerintah desa ini sudah dilakukan sejak beberapa bulan lalu karena warga masih sangat kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan konsumsi minum dan memasak dengan adanya pembagian air bersih ini warga merasa sangat terbantu namun untuk kebutuhan mandi warga masih harus mengambil air dari sawah Pak ini airnya untuk apa ini Pak untuk masak dan minum ini sudah berapa lama lama ini Pak sudah 2 bulan sudah 2 bulan ini menunggu kiriman air bersih terus ya Pak kalau ada tunggu untuk mandi ambil sendiri ambil di sawah ini 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 untuk masak dan minum ini cukup berapa lama ini Pak sudah 2 bulan sudah 2 bulan ini biasanya kalau masak menggunakan gimana Pak kalau seperti ini kalau masak tidak ada air ya sawah apa cuplingan cuplingan itu ini setiap hari nunggu air bersih iya cuplingan ini untuk masak ini untuk air bersih ini untuk apa nantinya untuk masak untuk masak menurut Supriyadi selaku kepala dusun kawasan yang terdampak kekeringan ada 3 dusun yakni dusun Gumuk Rase dusun Kebon Sadeng dan dusun Tegal Gayam ada 3 untuk desa Kemuning Sarikitul itu ada 3 dusun pertama di dusun Gumuk Rase sampai di sana diberi bantuan Tandon itu setelah itu Kebon Sadeng juga mengikut karena kekurangan air akhirnya disuplai juga terus berlanjut ke dusun Tegal Gayam jadi sementara ini ada 3 dusun dan disuplai air jadi kalau dalam biasanya 3 hari sekali jadi kalau 1 dusun itu 2 tangki dari PMI dan dari BWI BWBD Pak ini kondisi seperti ini sudah berapa lama Pak? kira-kira 2 bulan lebih sudah 2 bulan lebih ini jadi kalau orang-orang masalah apa itu untuk mandi Tuhan ambil di sawah Pak tapi akhirnya kondisi ini untuk minum dan untuk masak dari Jenggawa Bambang Sugiyarto Jember 1 TV melaporkan Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember masih melakukan dropping air bersih di sejumlah titik yang mengalami kekeringan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi warga setiap hari ada 6-8 titik yang mendapatkan pengiriman air bersih dari petugas total armada yang dikerahkan adalah 4 tangki air yang masing-masing bermuatan sekitar 5.000 liter yaitu 1 tangki dari BPBD 2 tangki dari PDAM dan 1 tangki dari PMI Provinsi Menurut Kepala BPBD Jember 1 Ki sebanyak 4 desa memang sudah mulai menghentikan permintaan air bersih karena air sudah mulai tidak sulit di desa tersebut Namun secara keseluruhan masih ada 11 kecamatan dan 24 desa yang membutuhkan air bersih paling banyak adalah di daerah Jember Selatan dan juga Jember Utara Meski sempat turun hujan di bulan November namun masih sangat jarang sehingga hanya membasahi permukaan tanah saja bulan November ini penanganan kita tentang penyeluruhan air bersih Jember ini sudah lumayan banyak artinya mencapai 11 kecamatan 24 desa ibaratnya kan masih membasahi ujung-ujungnya tanah sehingga 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 jangan sebentar penang lembab pun belum sampai ke sumber air di bawah namun ada masyarakat yang nampung air hujan untuk kebutuhan konsumsi air minum juga ada jadi kalau sumber air itu bergerakannya ya kalau hujan sudah berkali-kali atau sudah nyampe ke sumber air dan keserapa tanah menjadi sumber air yang masuk-masuk sumur mungkin sudah terpenuhi tapi sampai hari ini kan masih hujannya hanya mungkin berkisaran hanya menitan terus kemudian ya jelas belum sampai ke sumber air dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan dalam video amatir memperlihatkan sebagian aliran sungai berdadung di kecamatan Arjasa Jember bersalju karena di tengah maupun pinggir sungai muncul busa yang memenuhi sungai yang diduga karena limbah pabrik pengolahan kayu Musbika Arjasa telah mendatangi pabrik pengolahan kayu tersebut yang diduga membuang limbah ke aliran sungai berdadung di kecamatan Arjasa untuk memeriksa sistem pengolahan limbah menindaklanjuti kejadian ini Ciamat Arjasa Herwan Agus Darmanta akan melakukan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan musbika sudah mendatang dan diterima dengan baik oleh manajemen pabrik meropo kita cek semuanya saluran airnya pembuangan airnya saluran sampai itu ke sungai kita sudah cek semua bersama dengan pihak manajemen kita datang lengkap musbika Ciamat saya sendiri dengan Pak Kapolsek dan Pak Narami datang ke sana dulu disini pernah ada komplain pernah ada komplain terkait dengan masalah pencemaran di bawah di jawab oleh pihak manajemen bahwasannya mereka sudah sedang membuat instalasi pengolahan limba mereka sudah membuat tahap pembuatan artinya belum selesai dan kita ditunjukkan kepada mereka nah ketika hal ini sudah sampai kepada instalasi penanganan limba ini sudah menyangkut hal yang sangat teknis dan ini sudah merupakan ruang lingkup tugas dinas lingkungan hidup karena kita di kecamatan ini tidak ada perangkat-perangkat yang untuk menguji menguji kadar-kadar pencemaran untuk itu maka setelah ini kita akan koordinasi konsultasi dan juga laporan kepada pimpinan sedangkan kepada dinas lingkungan hidup kita akan koordinasi dan konsultasi terkait dengan penanganan aspek-aspek limba sungai yang tercemar dari Arjasa Yudisa di Jembar Satu TV melaporkan salah satunya yakni ekstra kulikuler sains robotika di pondok pesantren nuris ini siswa yang mempunyai minat dan bakat ilmu tersebut diajarkan berbagai keterampilan untuk membuat robot dan alat-alat unik lainnya tak main-main ekstra kulikuler ini sangat didukung oleh pihak pondok berbagai kejuaraan pernah diikuti oleh sains robotika pondok pesantren nuris ini bahkan di ajang nasional robot karya pondok pesantren nuris pernah menyebut juara pertama tingkat SMA atau MA robot karya siswa pondok pesantren nuris yang diberi nama line follower ini mempunyai kemampuan untuk mengikuti titik yang telah dibuat melalui sensor robot akan mengikuti jalur yang telah dibuat dengan kecepatan dan presisi yang tepat kedepannya robot ini akan terus dikembangkan sebagai alat penghantaran barang dari satu titik ke titik yang lainnya robot ini pun menjadi andalan pondok pesantren nuris dalam mengikuti perlombaan pada tahun 2016 pernah menjuarai kontes robot nasional tingkat SMA atau MA di Universitas Brawijaya Malang dan kini mereka pun sedang bersiap untuk menghadapi kejuaraan robot di Surabaya merangkai apa ini merangkai robot dan follower apa keahliannya si mewan robot ini apa sejauhan itu mengikuti garis yang dibaca pernah mengikuti event kejuaraan terus mendapat kejuaraan dimana itu di perjaya Universitas Malang antara bantar madrasa SMA sementara itu menurut kepala madrasa sains senuris Desi Fitria mengaku robotika sains ini salah satu ekstra kulikuler untuk mengembangkan potensi pada anak didik mereka dan ternyata seiring jalannya waktu ekstra kulikuler ini peminatnya cukup tinggi sehingga diharapkan ke depan para siswa bisa terus mengembangkan robot untuk kemajuan pondok pesantren nuris kalau yang dinuris sendiri itu benggolah dari ekstra kulikuler sains di dalam ekstra kulikuler sains itu ada namanya robotika nah di dalam robotika itu anak-anak diberi pengetahuan dan pengetahuan mengenai perakitan robotika itu sendiri responnya anak-anak alhamdulillah sangat tertarik sekali tertarik sekali dengan ekstra kulikuler robotika ini khususnya yang dinuris kemudian dalam perekrutannya itu pun ada beberapa tahapan-tahapan seleksinya dari Jember Yudisa di Jember 1 TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax